Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya Kali ini kita akan membahas tentang video yang sedang viral ya Perhitungan prosentase dan juga nilai akar pangkat 3 Oke, kalian pasti pada tau ya Jadi disini ada contoh soalnya yaitu 20% dari 50 yaitu 10 40% dari 70 yaitu 28 80% dari 120 yaitu 96 Disini hanya mengambil angka depannya saja Ya kan? Angka depannya itu 2, angka depannya yang belakang 5 2 x 5 jadinya 10 Ini juga sama Angka depannya 4, angka belakangnya 7 4 x 7 yaitu 28 Disini angka depannya 8, yang belakangnya 12 8 x 12 yaitu 96 Oke, semuanya betul Misalnya kita cek dengan cara perhitungan yang dilakukan atau diajarkan di sekolah Ya itu kan misalnya nih Nomor yang pertama saja 20% dari 50 Artinya 20 x 100 Dikali 50 20 x 50 Berapa? 2 x 5 Kan 10 Nolnya ada 2 1, 2 Tinggal kita tulis 2 kali Bawahnya 100 Yang bawah 0 nya kita coret 2 Yang atas juga sama Kita coret 2 Nah Sisanya 10 dibagi 1 Yaitu berapa? 10 Sama ya? 10 x 10 Oke Nomor yang kedua dan ketiga juga sama Hasilnya betul juga Tapi Apakah berlaku jika angkanya disini Hanya 5% 12 x 32 Disini kan angkanya 0, 0, 0 semua Disini Belakangnya ada 2 Ada 5 Gimana caranya? Misalnya kita ambil angka depannya Disini angka depannya kan 1 Angka depannya 2 1 x 2 berarti 2 kan Angka depannya 3 Angka depannya 7 3 x 7 berarti kan 21 Apakah betul? Coba kita buktikan ya Menggunakan perhitungan yang diajarkan di sekolah Kalau 60% di area 30 Berarti kan sama ya Belakangnya 0 Belakangnya 0 Berarti kita ambil angka depannya saja Angka depannya kan 6 Angka belakangnya 3 6 x 3 yaitu 18 Betul ini Misalnya kita cek Berarti kan 60 x 100 Dikali 30 Jadinya 60 x 30 6 x 3 Kan 18 0 nya ada 2 1 x 2 Dibagi 100 Nah Yang bawah nolinya coret 2 Atas juga coret 2 Sisanya 18 x 1 yaitu 18 Oke Sekarang Kalau 5% dari 40 Gimana? Kan ini ada 2 digit Ini cuma 1 digit Misalnya kita ambil 5 5 x 4 Berarti kan 20 ya Apakah betul? 5% dari 40 Berarti kan 5 x 100 Dikali 40 5 x 40 berapa? 5 x 4 kan 20 0 nya ada 1 Jadinya 200 ya Dibagi 100 Menurutnya bisa kita coret 2 ya Bawah coret 2 Atas coret 2 2 x 1 berapa? 2 Ini yang betulnya Jadi 20 Salah ya 12% dari 25 Artinya kan 12 x 100 Dikali 25 12 x 25 berapa? Kita hitung ya 12 x 25 5 x 2 kan 10 Nyimpan 1 1 x 5 5 x 1 kan 5 Tambah 1 jadinya 6 2 x 2 4 2 x 1 2 Kita jumlahkan 0 6 x 4 10 Nyimpan 1 1 tambah 2 yaitu 3 Jadinya 300 12 x 25 Jadinya 300 ya Bawahnya 100 Jadinya kita coret 2 ya Yang atas Bawah juga coret 2 3 dibagi 1 yaitu 3 Nah gitu Jawaban yang artinya adalah 3 Selanjutnya 32% dari 75 Berhatikan 32 per 100 Dikali 75 Artinya Kan 32 Dikali 75 ya 32 x 75 berapa? Kita hitung dulu 32 Dikali 75 5 x 2 10 Nyimpan 1 5 x 3 15 Tambah 1 jadi 16 7 x 2 14 Nyimpan 1 7 x 3 21 Tambah 1 Jadinya 22 Kita jumlahkan 0 6 tambah 4 10 Nyimpan 1 1 tambah 1 2 2 tambah 2 jadinya 4 Yang depan 2 sendirian Jadinya 2400 Jadinya 2400 ya 32 x 75 Sama dengan 2400 Bawahnya 100 0 nya bisa kita coret 2 Atas juga 2 24 dibagi 1 Sama dengan 24 Nah gitu Jadi Untuk menggunakan sebuah Cara cepat Ini juga tips ya Buat ibu-ibu juga Kakak-kakak Untuk yang mengajarkan Ke adek-adeknya Atau anak-anaknya Jangan langsung Ditelan mentah-mentah Dikonsultasikan dulu Kepada Bapak ibu gurunya Apakah trik ini berlaku Untuk semua angka Atau hanya angka-angka Tertentu saja Oke Selanjutnya ada lagi Yaitu Nah Seandainya tau metode ini Dari awal Akan gampang Disini akar pangkat 3 Dari 1 Yaitu berapa Akar pangkat 3 Dari 1 Adalah 1 Oke betul Akar pangkat 3 Artinya 1 Dikali 1 Dikali 1 1 kali 1 kan 1 1 kali 1 sama dengan 1 Jadinya betul Akar pangkat 3 Dari 512 Sama dengan 8 Betul 8 Misalnya kita buktikan Artinya kan Akar pangkat 3 Dari 512 Sama dengan 8 Artinya itu Sama dengan 8 Kali 8 Dikali 8 Harisilnya adalah 512 Betul ya Ini juga sama Berarti 17 Kali 17 Kali 17 Hasilnya adalah 4913 Ini juga sama ya Akar pangkat 3 Dari 17.576 Adalah 26 Disini Triknya hanya Menjumlahkan 5 tambah 1 Kan 6 6 tambah 2 Sama dengan 8 4 tambah 9 Kan 13 13 tambah 1 14 14 tambah 3 17 Yang terakhir juga sama 1 tambah 7 8 8 tambah 5 13 13 tambah 7 20 20 tambah 6 Sama dengan 26 Apakah berlaku Untuk angka-angka yang lainnya Nah Kita akan coba Menerapkannya Pada angka-angka disini ya Disini ada Akar pangkat 3 Akar pangkat 3 Akar pangkat 3 Dan akar pangkat 3 Kalau kita mengikuti Trik yang disamping Kan hanya diambil Angkanya saja ya Itu 1 Berarti disini kita harus Mengambil satu angka Berarti 8 dong Ya kan Apakah betul Akar pangkat 3 Dari 8 sama dengan 8 Kan salah ya Akar pangkat 3 Dari 8 Yang benar itu berapa Harusnya adalah 2 Kalian bisa Mengceknya Melalui kalkulator Kita akan mencobanya Yang 3 angka ya Apakah caranya Tinggal ditambah Berarti 3 tambah 4 Ditambah lagi 3 3 tambah 4 7 7 ditambah 3 Sama dengan 10 Apakah akar pangkat 3 Dari 3 4 3 adalah 10 Salah ya Yang benar berapa Yang benar yaitu 7 Akar pangkat 3 Dari 1331 Misalnya kita tambahkan 1 tambah 3 4 4 tambah 3 7 7 tambah 1 Adalah 8 Otomatis salah Yang benar yaitu berapa Yang benar yaitu 11 Akar pangkat 3 Dari 10.648 Misalnya tinggal di jumlah 1 tambah 0 kan 1 1 tambah 6 7 7 tambah 4 11 11 tambah 8 Adalah 19 Jawabannya adalah Salah Yang benar berapa 22 Bagaimana trik cepatnya Trik cepatnya yang bisa Digunakan di semua angka Kalian bisa cek Di video Pada link di bawah ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih